Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel gua Hidayat Nur dan hari ini gua mau nge-share gimana caranya bikin website atau bikin landing page gratis bener-bener gratis tapi ini khusus buat leluh semua yang beriklan di Facebook Ads dan Instagram Ads tentunya buat para pengiklan ya landing page atau website itu penting banget temen-temen jadi kalau misalnya lu beriklan kagak ada tujuannya misalnya kayak nggak ada tujuannya ke website gitu nanti iklan itu nggak bisa didetek nggak bisa dibaca gitu pikselnya dari jumlah kliknya atau yang masuk ke dalam chat WhatsApp admin lu juga nggak bisa didetek gitu dan biaya-biayanya juga jadi nggak bisa didetek jadinya nanti bakalan dianggap amal itu boros atau gagal gitu Nah website atau landing page sangat penting dimiliki sama pengusaha yang beriklan di apa sih namanya Facebook Ads atau Instagram Ads itu sendiri nah makanya apa namanya penting yang penting banget kalau lu membuat website sebelum beriklan gitu nah tapi PRnya itu rata-rata semua pengusaha apalagi baru pemulai ya mikir kalau bikin website tuh susah terus lama terus kalau misalnya dibikin sama orang tuh bayar mahal gitu nah makanya disini gue punya salah satu solusi yang bisa bikin lu itu apa ya bahwa sedikit berhemat lah ya tapi juga tidak sangat apa-apa sedikit berhemat tapi tetap menguntungkan nah kayak gini kan gue punya landing page nih teman-teman kayak gini ya Oh ini kan gue bikin pakai website pakai website lah ya gue bayar gitu Nah gimana cara bikin landing page kayak gini tapi gratis Nah kalau ini bayar tapi gue bisa bikin kayak gini gratis loh teman-teman masuk ke dalam dashboard campaign teman-teman yaitu pengelola iklan ya kan terus pilih klik dibuat sini pilih dulu maunya tujuannya apa biasanya kan rata-rata konversi atau ke lalu lintas kunjungan ya temen-temennya kalau gue sih konversi ini seperti biasa kasih nama misalnya instan x-experience misalnya gitu di next Hai terus ini untuk set untuk atapannya untuk bagian awal ininya tentu saja seperti biasa lo nyeting biaya iklannya gitu kan mau berapa perharinya kalau udah tinggal selanjutnya nah ini dia yang bagian paling pentingnya ini lu bisa langsung skip ke bawah dulu bagian bawah nah di bagian sini ada pilihan situs web dan toko ada situs web nah kalau lu gak bisa itu web lu pilih ini instant experience ini kan ada pilihan template lu tinggal klik sini ada yang udah jadi itu tinggal ganti-ganti gambar aja ada juga yang lu bikin bener-bener dari nol kalau nggak ngerti cara bikin dari nol sebaiknya maksudnya lu ikutin dulu dari sini template-nya Nah kita klik nanti bakal kayak gini tampilannya Hai Nah kita minimize dulu set 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 kita minimize kita minimize kita minimize kita minimize semua dulu nah ini tombol-tombol sebenarnya bisa ditambahin sendiri nantinya temennya nah katakanlah ini misalnya gue pengen ganti nih ini kan halaman depannya teman-temannya halaman depan nanti tuh bakalan kayak si ini nih kayak gini nih halaman depan tuh misalnya lu pengennya ada tulisan di atasnya karena ini lu nggak apa karena lo ikutin template jadi ini tuh tinggal ganti-ganti doang teman-teman lu nggak bisa bener-bener bikin kayak gua gini gitu tapi kalau misalnya lu pengen bikin kayak gini terus bikinnya tuh yang eh bikin dari nol gitu contohnya nih misalnya gue ikutin template aja ya kita ganti misalnya promo ini misalnya hai 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 Nah tuh udah ganti dong terus tujuan url misalnya katakanlah misalnya gambar ini kalau diklik kemana misalnya lu masukin link bitlay dari eh misalnya lu masukin bitlay dari website lu eh ya dari WhatsApp lu gitu WhatsApp admin salah bit.like nah wansi lupa lagi ya pokoknya misalnya lu masukin masukin link WhatsApp kliknya admin lulah gitu terus nih kok at konteksnya nih kalau sudah tutup dulu ini at konteksnya nih misalnya judulnya promo puluh puluh kebatas atau lu kasih kalimat misalnya lu kasih kayak pancingan headline misalnya luang usaha modal minim Hai terus tanpa syarat dan tanpa biaya pendaftaran jadi lebih mudah memulai usaha sendiri di rumah Hai misalnya gitu teman-teman ya terus udah nih lo minimis lagi biar enggak terlalu padet tombol ini button-nya button-nya lo bisa tulis salah klik disini untuk chat admin misalnya gitu nah ini sama ini juga button-nya tombol web WhatsApp yang tadi gue bilang misalnya lu udah taruh di bitlay atau dimana pokoknya nih tombol buat naro link menuju WhatsApp admin Oke Hai terus masuk lagi ke carousel carousel ini adalah gambar-gambar yang berganti-bergantian kalau temen-temen punya misalnya apa namanya foto-foto produknya teman-teman ya misalnya ini Hai terus misalnya ganti lagi jadi Hai jadi ini Hai salah teman-teman mau cuman du cuman dua aja gitu ya udah tinggal dibuang tinggal buang mau tambah lagi tinggal klik ditambah ini gitu terus udah tinggal di minimis teks ininya tinggal jelasin deskripsi atau atau lu ngikutin website orang misalnya disini gimana tulisannya tinggal ikutin terus kalau udah lu tulis lagi lu isi lagi tombol disini terikut bergabung menjadi mitra klik disini misalnya gitu dan tujuannya lagi nah ini kalau udah lu tinggal klik selesai Oke jadi selama ada tanda seru lu peksa instant experience udah masalah apa enggak nah terus nanti bakalan gimana sih hasilnya nah nanti hasilnya ketika ada orang klik button di iklan lo diklam di caption kah dimanakah nanti mereka akan menuju ke instant experience lo yang bakalan model nanti bakal kayak gini temen-temen bakal kayak gini jadi bener-bener tampilan kayak gini bener-bener slide kebawah gitu nah ini kan karena gue bikin ribet di website ya ribet panjang lu juga bisa sebenarnya bikin ribet panjang asal lu mau nyediain waktu aja temen-temen nah kalau bagian atas ini ya sama kayak cara-cara berikan lainnya lu masukin poster lu aja poster-poster dimana lu harus apa yang namanya ya mancing mereka lah gitu karena kan biar gimana pun juga copywriting dan poster tuh adalah salah satu yang membuat orang mau ngeklik iklan iklan lu nah kalau orang udah ngeklik iklan lu orang itu akan menuju ke instant experience lo ini gitu temen-temen nah jadi kalau misalnya lu pengen punya website atau landing page yang gratis dan mumpuni gitu ya apalagi ini disediain sama Facebook ya kayaknya lu bisa coba ini instant experience temen-temen oh ya gue ngerti sekali lagi juga si instant experience ini menurut ini ya ya menurut si datanya ya menurut artikel yang gue baca kalau udah dibuat udah di save itu nggak bisa di edit kembali jadi lu cuma bisa bikin sekali doang nah nanti kapan-kapan gue bakalan ah bikinin mungkin ya video lengkap atau apa namanya runutan bikin instant experience yang menjanjikan ya untuk lalu semua yang mau punya landing page murah dan gratis tapi oke gitu ya udah pokoknya sekian dulu videonya kali ini ini cuma basic untuk lo semua yang sekiranya udah bisa bikin apa namanya alur website dan landing page yang menarik tapi dananya terbatas buat bikin website itu sendiri gitu jadi ini caranya bikinin instant experience aja jadi nanti iklano tetap bakal works dan oke insyaallah tapi bisa gratis gitu landing page-nya ya ya udah jangan berlama-lama bikinnya langsung ya gue pamit Assalamualaikum bye bye